Safira Zaza rilis single Anyar Bodohnya Aku, kisah cinta yang relate dengan orang-orang. Safira Zaza baru saja merilis single baru yang diberi judul Bodohnya Aku dengan nuansa ballad yang liriknya berkisah asmara yang relate dengan kisah asmara kebanyakan orang di zaman sekarang. Meski judulnya terdengar naif, Safira merasa bahwa orang-orang bisa merasa terwakili dengan lirik di lagunya itu. Meskipun tema lagunya terdengar naif, tetapi nggak bisa dipungkiri banyak orang yang mungkin bisa relate dengan cerita lagu Bodohnya Aku, ungkap Safira Zaza kepada Awak Media, Minggu, 6 Oktober 2024. Safira kemudian menjelaskan soal makna dari single terbarunya itu yang mengisahkan soal seseorang memilih bertahan, meski sudah disakiti berulang kali. Jadi lagu Bodohnya Aku bercerita tentang seseorang yang tetap bertahan dalam hubungan, katanya. Meski tidak dihargai dan disakiti berulang kali, hingga akhirnya sang pasangan memilih orang lain, Ujar Safira. Single ini diproduksi di kota Palembang, mulai dari aransemen hingga rekaman yang dilakukan di Yang Maha Esa Records, kemudian bekerja sama dengan My Music Records. Bodohnya Aku sudah resmi dirilis pada 4 Oktober 2024 dan sudah bisa dinikmati di seluruh platform streaming digital serta YouTube. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!